Pemirsa KPU Kabupaten Gorontalo menggelar bedah regulasi penyusunan daftar pemilih dan evaluasi finalisasi coklit pantarlih serta persiapan penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat PPS. Kegiatan bedah regulasi penyusunan daftar pemilih dan evaluasi finalisasi coklit pantarlih serta persiapan penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat panitia pemungutan suara Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Gorontalo tahun 2024 ini berlangsung di Grand Key Hotel, kota Gorontalo pada Sabtu 20 Juli 2024 Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, di mana ini sangat penting dilakukan untuk membedah regulasi menyangkut penyusunan daftar pemilih Olehnya kepada seluruh persertaan yang terdiri dari Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sekabupaten Gorontalo, diharapkan dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal Agar proses penyusunan daftar pemilih berjalan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam PKPU No. 7 Tahun 2024 dan petunjuk teknis yang tertuang dalam KPT KPU RI No. 799 Tahun 2024 Kegiatan tersebut dihadiri para pemateri dari Anggota KPU Provinsi Gorontalo Sofyan Rahmola, Kadis Dukcapil Kabupaten Gorontalo, Mhuktar Nuna, Akademisi Kajur Prodi Hukum Fakultas Hukum, Herman Rahim, dan Jajaran Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo Di Syawaya Mimosa TV, Muartaka Terima kasih telah menonton!